. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan terkait dengan pengelolaan dana hibah bertempat di Cafe Gegunungan Amandit. Nota kesepahaman ini ditanda tangani oleh Ketua Konika Bupaten Hulu Sungai Selatan bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan disaksikan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri. MOU ini dibuat sebagai langkah antisipasi dini untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan guna mensukseskan perhalatan PORPROF KALSEL ke-11 pada bulan November mendatang. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan ya dan tangan untuk nota kesepahaman, kesepakatan antara Buka Jari Hulu Sungai Selatan dan ONI. ini adalah perangkat pendampingan dari pengelolaan keuangan dan melaksanakan PORPROF termasuk mungkin sampai akhir bersama jabatan PORPROF KALSEL ke-11 yang baik yang harus kita apresiasi dari awal sebenarnya lebih hati di pengelolaan agaran. Karena ada dua sumber dana, mentarikan sumber dana dua dari BPD Provinsi dan BPD Kabupaten. dengan saya ada sumber-sumber dana lain karena ada yang ketiga dan lain-lain sehingga perpendampingan dari BPA Jari Hulu Sungai Selatan agar uang terlalu ladingan. Ya, kami apresiasi dengan kakai. Ya, kami akan melakukan pendampingan sebagaimana di medokan antara BKUNI secara aktif ya. Artinya, kami awal terus supaya berdalam pengguna langgaran itu sebuah dengan aturan yang berlaku. Kami akan terus mengawasi sampai jangan sampai ada imitasi kebun. Sampai pelaksanaan ini sukses terlaksana. Harbi kami tentu menjadi tanggung jawab dan amalah yang serbesar. Untuk itulah kami meminta pendampingan agar pertanggung jawab nanti sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada masalah-masalah yang timbul. Terkait ini, Pak, cabur yang dipertandingkan. Sudah ada fix kah? Ada berapa cabur-cabur yang akan dipertandingkan nanti? Jadi, untuk fix-nya itu harus mulai SK. Nah, SK itu dikeluarkan, ditetapkan oleh Kone Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ada pun yang dari kami, itu kami hanya mengusulkan ke Kone Provinsi dan usulan kami kemarin ada 35 cabur. Tapi tidak menentuk kemungkinan bisa berubah. Tergantung persediaan Kone tadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.